Pendekar aneh naga langit jelit 41. Menjelang tengah malam, baru dia melatih diri kembali. Kebiasaannya jika seorang diri, karena dia makin merasa, tetap saja banyak hal yang perlu disempurnakannya, dilatihnya kembali terus, terus dan terus. Karena itu, Ko Aiji seperti tidak pernah bosan menganalisa dan tidak berhenti menemukan kelemahan ilmu orang dan juga kelemahan ilmunya sendiri. Dan kemudian dia akan terus mencoba satu atau dua rangkaian baru sebagai hasil dari penelitian dan perenungannya itu. Dengan kera demikian, Ko Aiji selalu dan selalu menemukan jurus dan gerakan yang pas dan tepat untuk ilmu-ilmunya, ilmu orang lain dan kemudian menyempurnakan semua gerakannya. Pada saat-saat menjelang subuh, Ko Aiji akan kembali memperkuat Iwakang gabungannya dalam samadhi sekaligus mengembalikan kebugarannya. Iwakang gabungannya sekarang ini seperti yang dapat dia rasakan, sudah kembali meningkat, terutama setelah dia menolong Katian Ho. Meski pada saat setelah menyembuhkan pemuda itu dia merasa amat lemah dan Iwakangnya dia rasakan agak menyusut. Tetapi dengan istirahat yang cukup dan latihan tekun, dia justru merasa kemajuannya sudah melampaui sebelum dia mengobati Katian Ho berapa waktu sebelumnya. Karena situasi dan suasana yang memang sangat mendukung membuat berbeda dengan biasanya, Ko Aiji membiarkan dirinya dalam samadhi sambil berlatih hingga matahari sudah cukup tinggi. Bahkan hampir sampai menjelang siang hari. Dia baru benar-benar terjaga dari istirahatnya dan kemudian menyelesaikan samadhi-nya saat dia merasa ada sesuatu. Bukannya hanya satu, tetapi beberapa atau cukup banyak aktivitas yang terjadi di sekitar tempatnya bersamadi. Tetapi, dia tidaklah menjadi terkejut ketika menemukan adanya sejumlah monyet yang saat itu sedang bersama dengannya dan malahan sedang mengamatinya dengan tatapan metu curiga. Dan menemukan kenyataan itu, Ko Aiji menjadi sangat gelembira bagaikan menemukan sahabat lama. Tidak menunggu lama sambil mencuit-cuit dan sekaligus menggerak-gerakan kedua lengannya untuk menirukan gerakan monyet, dia pun menyapa dan berkomunikasi dengan kawanan monyet yang juga menjadi kaget sangat dan girang menemukan seorang kawan di situ. Ada kurang lebih setengah jam lamanya Ko Aiji bercengkerama dengan kawanan monyet tersebut sampai kemudian Ko Aiji paham bahwa kawanan itu memang menguasai sisi sebelah barat hingga utara dari hokusan dan jam-jam seperti itu, kawanan monyet itu sedang menunggu beberapa monyet dewasa yang khusus dipimpin pemimpin mereka untuk mencari makanan. Memang sebagian besar kawanan monyet itu adalah monyet betina dewasa dan juga anak-anak, meskipun di pohon itu tidak lebih dari 10 ekor monyet. Tetapi, ketika mengetahui Ko Aiji pandai berkomunikasi dengan mereka, pepohonan itu sontak jadi penuh dengan monyet-monyet yang penasaran ingin bertemu dan ingin melihat Ko Aiji secara langsung. Otomatis pepohonan itu pun menjadi ramai. Tidak berapa lama kemudian, monyet-monyet jantan yang besar-besar muncul, dan benar saja buah-buahan yang ranum-ranum dan jenis-jenis makanan monyet lain muncul di situ. Tetapi, seekor monyet besar yang terlihat berwibawa, begitu tahu dan mendengar keberadaan Ko Aiji, terlihat dengan tangkas dan gesitnya mendatangi. Dan begitu Ko Aiji menceritakan siapa dirinya dan dari mana dia datang, si monyet pemimpin terlihat kaget dan menjadi sangat senang, bahkan terlihat begitu hormat dan mengindahkan keberadaan Ko Aiji. Tetapi, mengetahui Ko Aiji begitu sayang dan menghargai mereka, rasa hormat si monyet menjadi lebih bertambah-tambah, dan akhirnya tidak kerepot Ko Aiji untuk beroleh makanan untuk siang hari itu. Dan Ko Aiji tersentak ketika si monyet yang menjadi pemimpin itu berkata bahwa ada beberapa orang lain yang berada di hok busan bahkan kelihatannya mereka dalam posisi yang bermusuhan, karena sedang berkelahi dan saling kejar-kejaran di daerah yang tak jauh dari pohon mereka bercakap saat itu. Mendengar itu Ko Aiji tersentak dan bertanya lebih lanjut tentang keberadaan orang-orang yang dimaksudkan. Mendengar bahwa ada seorang perempuan di antara mereka, Ko Aiji menjadi tertarik, dan ingin mengetahui keberadaan mereka. Bahkan, tak berapa lama, dia pun segera terbang dengan cepat menuju tempat yang tadi ditunjukkan monyet pemimpin. Janjinya, monyet-monyet itu nanti akan menyusulnya setelah ritual makan mereka selesai. Hanya beberapa menit kemudian, Ko Aiji tiba di tempat yang tunjukkan, di mana tadi terdapat empat orang yang sedang berkelahi. Tetapi, di sana Ko Aiji tidak lagi menemukan adanya orang yang sedang berkelahi, keadaannya sudah sunyi dan sepi seperti ya biasanya. Tetapi, tunggu sebentar, ketika mengedarkan pandangannya berkeliling, Ko Aiji pada akhirnya menemukan sesosok tubuh yang sudah cukup dikenalnya, seorang tokoh muda dari Hang Lui Bun, perguruan yang amat misterius bernama Tian Gwe Akun Chu, pemuda gagah dari perbatasan langit, Ye U Kong. Tetapi saat itu, tokoh muda itu sedang dalam keadaan yang cukup runyam, dalam keadaan tertotok, dan sepertinya terluka meski terlihat tidak terlamuau berbahaya dan ringan belaka. Menemukan kenyataan itu, dengan cepat Ko Aiji mendekatinya, dan beberapa saat kemudian, Ye U Kong sudah kembali dapat menguasai dirinya. Tetapi, ketika Ko Aiji ingin mengobatinya, dengan cepat dia menolak dan kemudian berkata dengan suara terbata-bata. Sabar Ko Aiji yaplochiam poe, lukaku adalah luka ringan belaka, tetapi saat ini, adikku, keadaannya sungguh amatlah mengkhawatirkan. Dia tadi di bawah lari seorang pemuda bejat, keadaannya sungguh amat mengkhawatirkan, dan tentang suhunya, sungguh-sungguh amat sulit ku ceritakan hingga di mana kehebatannya. Hanya dengan sekali kibasan lengannya saja aku sudah dapat dilemparkannya ke belakang, dan kibasan selanjutnya sudah dalam keadaan tertotok. Tetapi, Lian Moi di bawah lari muridnya ke arah selatan, kita haruslah bergegas menemukannya berkata Ye U Kong dengan penuh kegelisahan. HMMM, sungguh lancang, baik, mari kita berusaha menolong nona Ye U Lian, sambil berharap semoga bantuan kita masih belum terlambat kegumam Ko Aiji yang kemudian memberi Ye U Kong sebutir pil dan tak lama mereka sudah berlari ke arah timur. Tetapi, setelah mencari beberapa saat, mereka tidak dapat menemukan jejak orang sedikitpun, hal ini membuat Ye U Kong menjadi tambah gelisah. Tetapi Ko Aiji cepat tanggap dan teringat kawanan monyet yang menjadi sahabatnya, yang juga bahkan memberinya makan siang tadi. Teringat itu, dengan cepat dia bersiu-uul dengan gaya dan suara khas monyet, dan sebentar saja terlihat kemudian 5,6 monyet besar sudah menghadapnya dengan hormat dan girang. Ada yang melihat seorang pemuda membawa seorang gadis yang tertotok baru saja beberapa menit lalu kemana gerangan mereka berada sekarang tolong segera dicari dan bertahu aku, begitu perkataan Ko Aiji yang tentunya dalam bahasa dan gerak tangan ala monyet yang sudah hamat dikuasainya itu. Mereka terlihat berlari ke arah sana dan kemudian masuk ke dalam sebuah gua di sebelah sana, jawab si monyet yang paling besar sambil lengannya bergerak-gerak menunjuk arah di belakangnya. Baik, terima kasih kawan. Yew Kong masih ingin bertanya, heran dan takjub dengan Ko Aiji atau Tian Liong Ko Aihiap. Tetapi rasa takjub dan herannya yang terus bertambah setiap bertemu Ko Aiji sedapat mungkin ditahannya karena dia sadar keadaan dan kondisi adiknya jauh lebih penting dipikirkan dan ditangani saat itu. Dan memang benar saja, setelah mereka berdua berlari mencari sejauh kurang lebih 400 ataupun 500 meter, mereka menemukan sebuah gua yang pintu masuknya penuh daun. Tetapi jelas terlihat ada jejak manusia yang baru saja mengusik di dawanan ataupun rumputan di depan gua beberapa saat lalu. Sejenak keduanya saling melirik dan kemudian tersenyum, karena keduanya sama-sama yakin dan memutuskan berjalan menggunakan ilmu ginkang agar langkah mereka tidak terlacak lawan. Bukan main marahnya Yew Kong ketika berjalan sejauh 4,5 meter ke dalam gua alam itu, dia mendengar suara-suara seorang gadis yang menolak dan merintih, tetapi sesekali terdengar suara tertawa lelaki muda yang kegirangan, penuh nafsu serta terdengar sangat memuakan di telinga Ko Aiji dan Yew Kong. Jangan, jangan, aku mau, tak salah lagi, ini merupakan rintihan dari Yew Lian, adik Yew Kong. Tak mampu menahan dirinya, tiba-tiba Yew Kong membentak dengan suara keras dan penuh rasa amarah. Bangsat, pemuda tak punya malu, lepaskan adikku itu. Bentakan yang jelas mengema dan memenuhi ruangan gua itu. Dan Ko Aiji yang menyertai Yew Kong sudah menemukan sepasang muda-muda yang sedang berasik masuk kria. Jubah atau pakaian si nona muda sudah awut-awutan, boleh dibilang sudah setengah telanjang dan pahanya sudah terekspose penuh. Bagian dadanya juga sudah setengah terbuka mempertontonkan. Buah dada masak seorang gadis cantik yang sebetulnya haram. Dipertontonkan. Sementara si lelaki muda yang kemudian dikenali dengan amat heran oleh Ko Aiji sebagai Latyu Sian Mo, Dewa Tangan Telengas, Cie Tongpek, murid termuda Mohwe Ehud, ternyata adalah penjahat cabulnya. Ko Aiji merasa aneh, karena dia melukai pemuda itu beberapa bulan silam dan butuh setidaknya tiga bulan untuk dapat pulih kembali seperti sedia kalah. Tetapi, menilik keadaannya saat ini, Cie Tongpek bukan saja sudah sembuh kembali seperti sedia kalah, bahkan juga kepandainya terlihat menanjak dengan cukup hebat. Sangat hebat malah dibandingkan kepandainya beberapa bulan yang sudah lewat. Dan itu jelas terlihat dari sinar metu dan juga bentakan dan tertawanya yang penuh tenaga. Aceh-cah, si kakak yang pemarah sudah menyusul datang. Dan engkau juga, Aceh-cah, Aceh-cah Tian Leong Ko Aijiap bukan main terkejut dan kagetnya Cie Tongpek melihat keberadaan Tian Leong Ko Aijiap di situ. Sontak dia berdiri dan siap siaga dengan sendirinya, memenahi pakaiannya dan kemudian berkata dengan suara menyebalkan. Engkau tunggulah sampai ku bereskan orang-orang ini manis. Terutama si orang aneh yang selalu sok pahlawan itu. Dia memiliki hutang yang harus dia bayar lunas atas perlakuannya terhadapku. Tempo hari meski suaranya terdengar congkak, tetapi lakunya jelas jari menghadapi Ko Aiji. Begitu dia berdiri, Yew Kong hendak memburu ke depan, amat malu karena gerak-gerik adiknya Yew Lian pada waktu itu sungguh sangat merangsang dan sekaligus memalukannya selaku kakaknya. Mendapati hal itu, dengan murka dia menegur dan mementak Cie Tongpek. Engkau apakan adikku itu, tegurnya muak dan murka, matanya membara saat memandang Cie Tongpek yang lebih jari dengan kehadiran Ko Aiji. Meski berbeda dengan beberapa waktu lalu, tetapi tetap saja Cie Tongpek merasa jari menghadapi tokoh aneh yang melukainya secara hebat beberapa waktu lalu. Hehehe kami sedang mereguk madu dunia, sayang kalian datang mengganggu. Kalau tidak, kami berdua sudah-sudah sedang terbang mengarungi surga dunia, dan dia sudah tentu sudah lemah sekarang. Hahaha. Diam bentak Ko Aiji yang kini menjadi benar-benar murka. Dengan perbuatan Cie Tongpek. Bentakan yang penuh tenaga sakti itu membuat wajah Cie Tongpek berubah sangat hebat, antara khawatir atau takut kalah dengan kagum karena lawan. Yang dahulu melukainya itu, ternyata juga semakin bertambah hebat saja. Kemana gerangan suhu pergi pikirnya? HMMM, aku belum sempat membalas pukulanmu tempoh hari, hari ini kelihatannya aku memiliki kesempatan untuk bisa membalas persen pukulanmu yang membuatku nyaris binasa waktu itu. HMMM, majulah engkau orang aneh, tantang Cie Tongpek sambil berusaha untuk menyembunyikan rasa jari, khawatir dan rasa takut yang menyerang secara tiba-tiba itu. HMMM, pemuda rongsokan, sampah dunia persilatan, aku memukulmu dahulu untuk membuatmu bertobat dan memberimu waktu memikirkan kelakuanmu yang amat memuakan itu. Dan sekarang, di hadapanku kembali engkau berani dan lancang mengulangi kelakuanmu yang tidak tahu malu itu. Benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki lagi engkau ini, berkata Ko Aiji sambil bersiap, sementara Tongpek juga bersiap menyerang. Dan segera itu dilakukannya, sementara bersamaan dengan Tongpek menyerang Ko Aiji, Yeukong juga bergerak mendekati Yeulian adiknya yang dalam keadaan mengenaskan itu. Betapa sangat malunya dia saat melihat keadaan adiknya yang selalu bergerak erotis sebagai cacing kepanasan mencari-cari belayan seorang laki-laki, padahal di situ ada dua orang lelaki lainnya. Selain dirinya, Chie Tongpek, yang amat memuakan dan juga Tianlong Ko Aiji yang betapapun adalah seorang laki-laki juga. Dengan cepat dia menotok jalan darah tidur atau pingsan Yeulian yang kemudian membuat terhentinya dengan segera gerakan-gerakan erotisnya. Tetapi secara bersamaan, wajahnya berubah menjadi memerah dan yang semakin lama semakin terasa panas bagaikan membara. Yeukong rada panik tapi tetap tak dapat berbuat apa-apa. Ketika memeriksa keadaan adiknya, dia segera tahu bahwa adik perempuannya itu berada dalam pengaruh racun asmara, atau racun penggelora asmara yang membuat orang berkeinginan kuat untuk melakukan persetubuhan. Hal yang sudah tentu amat memalukan. Apalagi karena dia tahu adiknya adalah seorang gadis yang amat pemilih kawan pria dan masih perawan yang suci. Sementara itu, meski Chie Tongpek sudah mengalami kemajuan yang cukup hebat, tetapi masih tetap belum dapat mengapa-apakan seorang Koai Chie. Karena benar, memang dahulu dia terpukul sangat berat dan harus beristirahat panjang akibat membokong Tian Liong Koai Hyap. Saat ini, benar, Iwakangnya sudah menanjak sangat hebat, kelihatannya bahkan sudah menyamai atau mungkin melampaui Toa Suhengnya, tetapi masih tetap belum memadai untuk melawan seorang Koai Chie. Hal ini segera terbukti, karena hanya dalam tiga gebrakan saja, Koai Chie sudah membuat Tongpek terdesak hebat dan main mundur belaka. Dia masih kalah cepat, kalah gesit dan terutama kalah jauh kekuatan Iwakangnya. Dan karena itu, Chie Tongpek mengeluh dalam hati dan berujung pada perbuatan nekatnya. Awas serangan, ujarnya sambil mengibaskan lengan dan serentak memukul dengan sepenuh kekuatan Iwakangnya. Kibasan lengannya meluncurkan hawa beracun yang tentunya dapat dilihat dengan amat jelas oleh Matthew Koai Chie, tetapi pukulannya yang penuh tenaga juga dapat diantisipasi dengan baik oleh Koai Chie. Sayang, si pemuda memuakan itu memang penuh daya licik. Otaknya penuh dengan siasat-siasat curang, kecerdasannya dalam hal menemukan kera licik dan curang memang luar biasa. Pukulannya awalnya terlihat bertenaga tetapi kosong, tetapi cukup mampu sepersekian detik mengelabdobi Koai Chie yang dengan cepat menyadari bahwa lawan akan berusaha mengindar dan melarikan diri. Koai Chie sendiri sudah tentu tidaklah takut dengan racun, segala macam racun tidak lagi membuatnya takut dan khawatir. Dan saat tongpek meluncur pergi, dengan cepat tangannya meluncurkan pukulan untuk membuat pemuda bangor itu merasakan lagi hukuman darinya seperti berapa bulan silam. Duh! Pukulannya mengena meski tidak cukup telak, tetapi sekali itu cukuplah menurut pikiran Koai Chie. Meski sebenarnya ingin mengejar dan memberi hajaran lebih keras, tetapi dia sadar sesadar-sadarnya, keadaan Ye Ulian sangat berbahaya saat itu, dan sangat perlu diobati dengan amat segera. Maka setelah Chie tongpek berlalu atau melarikan diri, Koai Chie kemudian mendekati Ye Ulian yang sudah diselimuti oleh Ye Ulian karena bagian-bagian tubuhnya yang terlarang banyak terekspose akibat perlakuan tongpek. Bagaimana keadaannya tanya Koai Chie ketika melihat Ye Ulian agak gugup dan bingung menghadapi keadaan Ye Ulian? Kelihatannya agak buruk, aku sungguh tak mampu mengobatinya Lo Chie Mpuei jawabnya serak dan sedih untuk adiknya itu. Baiklah, coba kulihat keadaannya. Silahkan Lo Chie Mpuei, bisik Ye Ukong dengan pandangan penuh harap kepada Koai Chie dan pandangan penuh rasa kasihan ke arah Ye Ulian yang terus-menerus menggeliat meski sudah tertotok. Koai Chie sendiri kebingungan ketika melihat keadaan Ye Ulian, apalagi mana kalah jubah Ye Ulian yang menutupi tubuh Ye Ulian. Lian tersingkap hingga mempertunjukkan bagian-bagian tubuh Ye Ulian yang sekal dan montok berisi. Keadaan itu benar-benar sangat menggoda iman, bahkan menggoda iman seorang semisal Koai Chie sekalipun. Apalagi, meski dalam dandanan sebagai Tian Liong Koai Hiap, sejatinya dia adalah Koai Chie yang sedang pada masa-masa usia remajanya. Dan sudah barang tentu, pemandangan erotis seperti itu sungguh-sungguh godaan yang amat berat. Tetapi, hebat memang, meski terguncang amatlah hebatnya, tetapi Koai Chie dapat tetap menguasai diri dan meski dengan sedikit menggigil dia memegang lengan Ye Ulian. Setelah beberapa saat menggenggam serta memeriksa peredaran darah dan keadaan Ye Ulian, terlihat keningnya berkerut, tapi terlihat seperti amat sulit untuk dapat segera memutuskannya. Tetapi, toh dalam keadaan seperti itu pun, dia haruslah bersikap, karenanya dia bergumam. Saudara Ye Ukong, jika adikmu ini tertotok seperti ini terus, dalam hitungan satu jam, seluruh pembuluh darahnya akan meledak. Dewa sekalipun tidak akan mampu untuk nolongnya lagi. Lohu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk menganalisis jenis racun, kadarnya serta jalan darah dan kemungkinan pengobatan serta penyembuhannya. Tetapi, menilih keadaannya dan tingkat bahayanya, kita harus mencari tempat yang lebih tenang dan, maaf, pengobatan ini harus berada dalam pengawasan saudara secara langsung. Loh Ciam Poe, lakukan hal yang engkau pikir akan dapat menyembuhkannya. Apa dan bagaimana itu, sungguh aku tidak terlampau paham, tetapi aku pastilah akan sangat berterima kasih, juga adikku Ye Ulian. Baiklah, tapi kita membutuhkan ruangan yang baru. Karena jika wajah Nona Ye Ulian sampai berubah semerah darah, maka waktunya akan segera berakhir. Tetapi untuk sampai pada titik itu, setidaknya butuh waktu sejam sampai racun itu nanti membakar semua jalan darah dan membuatnya pecah hingga berjujung ajal. Kita harus mencoba dan sekaligus berpacu dengan waktu. Su Yiyiyiyiyiyiyiyit, kembali Ko Aiji memanggil kawan-kawan monyetnya, dan hanya dalam hitungan beberapa detik, sudah ada beberapa monyet dalam gua itu. Dan berapa menit kemudian mereka sudah berlalu sekaligus kawanan monyet itu menjadi penunjuk jalan bagi Ko Aiji dan Yew Kong. Berjalan sampai kurang 10 menit, mereka kembali menemukan satu gua alam yang kelihatannya cukup tersembunyi dari pandangan orang banyak. Tetapi gua yang mereka temukan sepertinya pernah dipergunakan seseorang untuk menjadi tempat tinggal, tetapi karena sudah tidak ditinggali, jadinya sedikit kurang teratur dan sudah kurang bersih. Maka adalah tugas Ye Ukong yang kemudian jadi bekerja membersihkan sebuah ruangan yang memiliki ranjang buatan dan meski sudah lama, tetapi masih cukup kuat. Para monyet kemudian berlalu setelah diberitahu dan sekaligus sepertinya akan mengemban sebuah tugas khusus dari Koaiji. Tak berapa lama mereka berebutan keluar gua dan pergi entah kemana ke dalam hutan meninggalkan gua itu dengan penjagaan oleh beberapa ekor monyet yang memantau dari jarak yang cukup jauh namun tidaklah menyolok. Kawanan monyet itu seperti tahu dan paham bahwa Koaiji akan mengerjakan sesuatu yang amatlah penting dan butuh pengawasan mereka meskipun dari kejauhan belaka. Jika dalam keadaan normal, Ye Ukong pasti akanlah mengagumi dan heran dengan keadaan tersebut, tetapi sayang, seluruh konsentrasi dan perhatiannya tercurah pada proses penyembuhan adiknya. Di dalam gua, Koaiji kembali melanjutkan pemeriksaannya atas Ye Ulian setelah terlebih dahulu memberinya sebuah pil penawar racun. Tetapi, hanya dalam waktu 15 menit Ye Ulian menjadi tenang, setelahnya kembali dia meracau. Kembali dia menggeliat-geliat gelisah, merasa kepanasan dan juga gerakan. Gerakan erotisnya secara otomatis kembali muncul dan kelihatan. Sungguh tak dapat ditahannya. Koaiji dengan bantuan Ye Ukong dalam ruangan itu dengan amat serius mencoba untuk melanjutkan analisis serta sekaligus upaya mencari tahu care pengobatannya. Tetapi, setelah 15 menit kembali berlalu, Koaiji nampak kebingungan, meskipun begitu, dia tetap saja melanjutkan pemeriksaannya. 10 menit kembali berlalu, dan Koaiji terlihat semakin kebingungan dan sulit untuk dapat segera memutuskan padahal waktu semakin sempit dan terbatas. Sepertinya dia sudah memahami racun apa yang ditelan Ye Ulian dan sedang merangsangnya secara sangat hebat hingga tidak kenal malu dan risih lagi. Tetapi dia belum menemukan care dan upaya yang tepat guna mengobatinya sehingga sembuh. Sekali lagi dia melakukan pemeriksaan, tetapi setelah melalui upaya panjang dan melalui waktu yang diucapkannya, tetap saja dia gamang sementara wajah Ye Ulian justru semakin memerah dan memerah. Bahkan pada saat itu sudah mulai nampak mendekati merah padam dan mulai membayang warna merah yang lain, yakni warna merah berbeda dengan wajah yang merah padam. Mulai agak lebih dekat ke merah sesungguhnya meski belum terlihat merah darah. Melihat keadaan Ye Ulian seperti itu dengan amat terpaksa dan sambil menarik nafas panjang, Ko Aije memandang Ye Ukong dengan wajah yang agak panik dan jelas sangat kebingungan. Tetapi, bagaimanapun keadaannya dia harus membuat kesimpulan dan karenanya, dengan memaksakan diri dia pun berkata, Saudara Ye Ukong, adikmu Ye Ulian kelihatannya sudah dicekoki racun olahan dari Yan Yang BWE, bunga BWE perjodohan. Jika hanya racun tunggal itu, maka Lohu masih merasa sanggup untuk menyembuhkannya, tetapi olahan yang dicampurkan adalah racun dari Ang Soa Coa, ular benang merah, membuat pengobatannya menjadi sangat rumit. Karena hanya ada satu care untuk membebaskan Ye Ulian dari keadaannya ini, dan care itu pun bukan care yang sopan, karena hanyalah dapat dilakukan oleh seorang yang amat dekat dan sudah pasti menjadi calon suami adik saudara Ye Ukong ini. Apabila kedua racun itu masuk sendiri-sendiri, masihlah dapat kuobati, tetapi dengan dicampurkan dan diolah secara khusus, maka care untuk pengobatannya hanyalah satu, yaitu melalui proses persetubuhan. Tetapi itu pun dengan sayarat bahwa ada kemampuan dari seng lelaki untuk dapat menyerap sari racun itu. Dan sari racun itu, dapat menjadi sumber latihan mematangkan Iwe Ekang, meski alirannya tidaklah terlampau lulus, jelas Khoai Ji yang membuat wajah Ye Ukong menjadi pucat dan berubah menjadi amat menyeramka. Sungguh bangsat pemuda licik itu, desis Ye Ukong, dan setelah itu keduanya terdiam sampai kemudian Ye Ukong kembali bertanya. Lo Ciam Poe, benarkah tidak ada care lain lagi jelas ada pengharapan serta ada permohonan yang sangat dinada suaranya? Ye Ukong, sayang sekali, caranya hanya itu. Jikapun ada care yang lain tetap sama, meskipun care lain itu sedikit lebih sopan tetapi harus dilakukan selama 3 bulan berturut-turut dengan menyedoti sari racun melalui buah dada Nona Ye Ulian. Dan repotnya, itu dilakukan dalam keadaan di mana Nona Ye Ulian dalam keadaan sadar dan siuman penuh, dan pertanyaannya adalah, siapakah gerangan yang bakalan dapat melakukannya dan akankah Nona Ye Ulian mengizinkannya sayangnya hanya ada 2 care itu yang dapat dilakukan. Maafkan lo Hu, karena dalam ilmu pengobatan tidak ada lagi care lain. Mendengar penjelasan itu Ye Ukong terdiam. Terdiam karena sadar bahwa kedua kemungkinan itu sama mustahli untuk dapat dilakukan. Sejauh ini dia sangat paham, Ye Ulian masih belum memiliki calon suami. Karena semua perhatiannya hanya tertuju pada misi mereka untuk membersihkan perguruan Hang Lui Bun. Yang masih belum ketahuan ujungnya itu. Bahwa banyak memang yang tertarik menjadi pasangan dan calon suaminya, tetapi Ye Ulian yang cantik dan montok itu terlampau terpaku dan tegas dengan tugas perguruannya dan belum pernah merasa tertarik dengan seorang pria. Bagaimana ini? Tiba-tiba kembali terdengar rangan Ye Ulian dan wajahnya semakin memerah tanda bahwa waktu yang dimilikinya sudah semakin menipis. Ko Eiji sendiri berada di simpang jalan yang amat terjal. Bahkan dia sudah pasrah karena memang amat sadar bahwa jalan pengobatan untuk Ye Ulian sudah tertutup. Meski dia sadar, dia dapat mengobati Ye Ulian, tetapi mana bisa dia melakukannya dengan merenggut kesucian gadis itu? Persoalannya bukan hanya di Ye Ulian, tetapi juga dirinya sendiri. Termasuk pada pilihan kedua, yakni, mana bisa dia memilih melakukan pengobatan dengan penyedotan dari payudara Ye Ulian? Terlebih karena dalam waktu tiga bulan pengobatan sementar Ye Ulian harus dalam keadaan sadar. Jikapun menggunakan batu ginci ou, juga sudah amat terlambat. Pilihannya hanya dua di atas, dan tidak ada pilihan lain lagi. Pilihan ketiga adalah Merelakan dan membiarkan Ye Ulian meregang nyawa dalam waktu kurang dari 20 menit ke depan. Locian Poe, mohon tolonglah adikku ini kembali Ye Ukong. Dalam nada suara memelas dan dengan suara serak. Ye Ukong, kita tak dapat menolong Ye Ulian dan memberinya noda untuk kehidupan selanjutnya, sama saja dengan membebaninya secara amat berat ketika dia ingin melanjutkan kehidupan yang kelak. Tanda petik. Locian Poe, tapi, betapapun hanya dia satu-satunya saudaraku. Untuk saat ini, demi perguruan kami, bagaimanapun kami harus siap mengorbankan banyak hal. Selain itu, sesungguhnya aku sendiri pun tidak siap menjalankan tugas kehidupan dengan membiarkan satu-satunya adikku berakhir hidupnya secara demikian tragis tanpa dapat aku berbuat apa-apa, dan tepat berada di depan mataku pula tangis Ye Ukong. Demikian sedihnya, karena memang keadaan dirinya dan adiknya menjadi terasa mengenaskan mengingat keadaan keluarga dan perguruan mereka. Aceh Ye Ukong, engkau pun tahu demikian banyak tugas yang harus ku hadapi. Dan jelas, Lohu sendiri pun tidak lagi berdaya untuk membantu dan menyembuhkan nona Ye Ulian. Pilihan-pilihan penyembuhannya terlampau risikan dan bakalan akan mengorbankan kesantuan kita, dan korbannya terutama adalah adikmu sendiri. Pilihan kedua sangat tidak mungkin, karena Lohu harus menetap selama tiga bulan di gua ini, sementara banyak tugas perguruan, tugas pribadi yang harus Lohu kerjakan. Engkau tahu betul persoalan itu, jawab Ko Aiji yang tersentak kaget ketika Ye Ukong memintanya untuk melakukan pengobatan. Memintanya jelas dengan harus mengijankannya menyetelui Ye Ulian. Bagaimana Ko Aiji tidak menjadi kaget dan tidak tersentak hebat dengan ide itu? Terlintas dalam mangannya pun tidak. Sementara mereka bercakap mencari solusi, Ye Ulian kembali mengerang dan kini wajahnya semakin memerah dan memerah, tanda waktu yang dimilikinya semakin sempit. Ko Aiji sendiri juga sadar, waktunya semakin sempit, dan Ye Ukong juga melihat gelagat ini. Terutama karena melihat sinar mata pasrah di mata Ko Aiji dan sinar mata pasrah berarti bahwa adiknya harus direlakan untuk pergi selamanya. Dan untuk menerima hal ini, masih belum seorang Ye Ukong siap menerimanya. Karena itu, saat mereka berdua saling pandang Ye Ukong berkata, Lo Ciam Poe, bolahkah sebagai akakaknya aku memohon agar engkau dapat melakukan pertolongan itu? Biarlah aku, Ye Ukong kakaknya yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang menyedihkan ini. Betapapun, aku tidak akan membiarkan adikku tercinta berakhir hidupnya secara nista seperti ini langsung di depan mataku sendiri tanpa melakukan apapun juga kata. Kata Ye Ukong benar-benar telak menghantam jantung hati dan pertimbangan moral Ko Aiji. Benar keduanya tidak seharusnya membiarkan Ye Ulian mati dengan kera demikian, meski juga untuk menolongnya membutuhkan pertimbangan moral yang bukannya akan mudah dan gampang untuk diputuskan. Tetapi, waktu Ye Ulian juga semakin sempit. Ye Ukong, apa, apa maksudmu? Meski Ko Aiji tahu jawabannya tetapi tidak pelak, dia meminta ketegasan Ye Ukong dengan sangat kagetnya. Lo Ciam Poe, engkau lakukanlah, engkau tolonglah adikku satu-satunya itu. Biarlah resikonya ku tanggung sebagai kakaknya, karena aku sungguh tidaklah dapat membiarkannya mati dengan kera seperti ini. Tolonglah adikku itu Lo Ciam Poe sekali ini Ye U. Kong meminta sambil meratap sangat sedih. Ye U Kong tetapi Ko Aiji tak dapat berkata apa-apa, bibirnya. Keluh, matanya nanar, otaknya kosong meski biasanya dia sangat cerdas. Jika Lo Ciam Poe tidak mengingininya sebagai istri, biarlah aku kakaknya yang akan menjelaskan semua kepadanya kelak. Aku sangat sadar akan hal itu, bahwa memang Lo Ciam Poe lakukan semata untuk menyelamatkan nyawanya. Ye U Kong, engkau tidak harus. NGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, acah, panas. Tanda petik. Kata-kata penolakan Ko Aiji patah mendengar keluhan Ye U Lian, karena dia sadar waktunya sudah kurang dari 5 menit belaka. Wajahnya semakin memerah, jika sampai darah mulai menepes, jangan harap dapat disembuhkan lagi, dan Ko Aiji sangat paham soal itu. Haruskah ku lakukan mana bisa, bahkan menyentuh seorang wanita pun belum pernah ku lakukan. Apalagi kini harus langsung melakukan persetubuhan dengan Ye U Lian bagaimana dengan sialan ini yang ku cintai. ACH sungguh sangat pusing dan sulit memutuskannya. Tapi, haruskah ku lakukan meski dengan maksud untuk sekedar menyelamatkan nyawanya? Ko Aiji benar-benar dalam situasi yang senaga dilematis dan sulit memutuskan. Memutuskan antara menyelamatkan nyawa orang dengan kepentingan dirinya sendiri. ACH, baiklah Ye U Kong setuju akhirnya Ko Aiji, tetapi. Sambil air matanya menetes di pipinya. Ye U Kong sampai terpana dan dia sendiri sadar, bahwa teramat berat permohonannya kepada Ko Aiji. Sangat tidak pantas, tetapi karena memang tidak ada pilihan lain lagi maka dengan mengorbankan harga dirinya dan juga harga diri adiknya terpaksa pilihan berat itu harus dilakukan. Terima kasih lo Ciam Poe, hanya kalimat pendek itu yang bisa keluar dari bibir Ye U Kong yang juga kasihan melihat Ko Aiji atau Ko Aihiap bercucuran air matu ketika memutuskan keputusan nyeleneh itu. Ye U Kong, engkau keluarlah, dan jangan sekali-sekali mengganggu lohu selama kurang lebih setengah jam, karena bukan hanya racun, tetapi juga menyerap dan menetalisasi iwekangnya agar tidak habis tersedot. Sepatlah, waktu kita sudah sangat terbatas, dia sudah hampir tidak dapat bertahan. Baik lo Ciam Poe, tanpa menghitung 1,2,3, Ye U Kong segera beranjak keluar. Dan sama belaka dengan Ko Aijiye, Ye U Kong juga berjalan keluar dengan air matu mengucur di pipinya. Mereka berdua sama pernah mengalami ketegangan, sama pernah menghadapi pertempuran yang mempertaruhkan nyawa. Semua kesulitan dan tantangan itu, mereka berdua, khususnya dia, Ye U Kong, hadapi dengan metu, terbuka dan dengan penuh keberanian. Tetapi, menghadapi persoalan Ye U Lian yang seperti ini, dan kemudian meminta Ko Aijiye yang meski dia tahu usianya masih muda namun sangat terbuka membela mereka, dia sungguh-sungguh tak mampu menahan air matanya. Dia sadar, kejadian di dalam ruangan itu menghancurkan perasaan dan juga harga diri seorang Ko Aijiye, tetapi juga kelak meninggalkan beban tidak keringan dalam kehidupan adiknya. Bagaimana dia tidak menitikan air matu mengingat kedua orang yang dia sayangi dan hormati itu? Sementara itu, sepeninggal Ye U Kong, karena waktu sudah amat sempit, Ko Aijiye segera membuka pakaiannya, kemudian membuka totokan atas tubuh Ye U Lian, dan selanjutnya. Semuanya terjadi. Ko Aijiye tidak harus menunggu lama, karena dengan amat segera Ye U Lian sudah menerkamnya dan Mungkin, itulah yang namanya TAKDIR. Anehnya, Ye U Lian berada di antara sadar dan tidak sadar, antara dikuasai nafsu yang amat kuat serta menggelegak, namun mampu melihat dua wajah berbeda secara bergantian. Itulah wajah Tian Liong Ko Aijiye dan juga wajah Ko Aijiye yang asli berganti-gantian. Karena ketika melakukannya, Ko Aijiye memang mengunjukkan identitas aslinya. Tetapi tangkapan Ye U Lian adalah Ko Aijiye ketika sedang membuka pakaiannya. Tetapi, setelah setengah jam berlalu, dia kehilangan kesadaran dan baru sadar kembali satu jam kemudian. Tetapi di hadapannya sedang bersama di Tian Liong Ko Aijiye dan di sisinya ada Ye U Kong yang sedang menjagainya dan sedang menata ranjangnya seperti sedang membersihkan segala sesuatunya. Tetapi anehnya, berbeda dengan orang lain yang setelah melakukan hubungan senggama menjadi sangat lemas dan lelah, Ye U Lian justru merasakan hal yang sebaliknya. Dia merasa amat segar, amat bersemangat, bahkan tubuhnya serasa amat ringan dan seperti ingin terbang. Dan bukan cuma itu, tenaganya terasa berlebihan dan tubuhnya seperti ingin dan akan terangkat ke atas. Dalam keadaannya yang serah aneh dan serba asing seperti itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara Ye U Kong yang berbisik. Adiku, engkau harus melakukan samadi, atur tenagamu, kumpulkan ditantian, perlahan melatihnya agar kekuatan besar itu tidak merembes keluar atau bahkan malah menghantamu dari dalam. Cepatlah, Tian Liong Ko Aijiya Plociampo'e sudah berkenan membantumu. Ayolah! Mendengar suara kakaknya, Ye U Lian menjadi tenang kembali, dan kemudian sesuai arahan kakaknya, dia pun melakukan samadi tanpa sempat memperhatikan betapa Ye U Kong kemudian bekerja membersihkan ranjang dan juga pakaiannya yang tadi sudah sangat awut-awutan, bahkan setaunya dia tadi ketika bergumung di ranjang sudah dalam keadaan bugil. Hanya, suatu hal yang tidak dapat disimpan oleh Ye U Kong dan Ko Aiji dari Ye U Lian, yaitu fakta bahwa Ye U Lian merasa agak ngeri dan sedikit sakit di selangkangannya, tepatnya di kemaluannya. Tetapi, dia tidak sempat memikirkannya lebih jauh, karena dia harus berkonsentrasi memelihara dan menata tenaganya yang entah mengapa melonjak berapa kali lipat kuatnya. Dan beberapa saat kemudian dia mulai mendengar bisikan-bisikan dari Tian Liong Ko Aiji yang menuntunnya untuk mengatur tenaga berlebih yang bersifat panas itu. Bahkan beberapa kali bukan hanya dengan berbisik, tetapi juga beberapa kali Ko Aiji melakukan totokan-totokan untuk membantu kelancaran pengerahan tenaga ataupun menghalau tenaga berlebih yang bersifat amat liar. Proses bantuan Ko Aiji berlangsung tidak lama, tetapi bantuan itu berakibat hebat, karena Ye U Lian kemudian mulai bisa menakta tenaganya sendiri. Dan setelah proses tersebut berlangsung secara lebih mudah baginya. Akhirnya Ko Aiji hiap sekali lagi menuntun dan memberinya petunjuk dengan berkata kepadanya, Ye U Lian, lanjutkan sampai Engka sungguh-sungguh mampu mengendalikan dan mengatur kekuatan sesuka hati dan berbaur dengan iwa akangmu sendiri. Setelah itu, Ko Aiji kemudian berpaling dan memandang Ye U Kong yang juga saat itu sedang memandang dan memperhatikannya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Apalagi ketika Ko Aiji berkata, Ye U Kong, secara tak terduga, paduan kedua racun itu dan pertarungannya dengan iwa akangku memberi kami masing-masing keuntungan yang tidak kecil. Terutama bagi Ye U Lian sendiri, kemajuannya rasanya meningkat dengan setidaknya 20 tahun hasil latihan iwa akang. Semua tenaga yang berasal dari kekuatan hawa panas kedua racun itu yang bisa kujinakan, kini berbaur dengan tenaga iwa akang adikmu, tetapi kemampuannya mengatur dan menata tenaganya saat ini sangat menentukan apakah dia akan berhasil atau tidak. Boleh dibilang, dari keadaan celaka, dia justru beroleh manfaat yang amat besar bagi latihan iwa akangnya, mengenai apa yang baru saja terjadi, engkau boleh menjelaskan apa adanya kelak. Tetapi, untuk apa yang kulakukan untuk menolongnya, mohon engkau menyimpannya. Sampai aku ataupun adikmu sudah cukup siap untuk dapat mendengar dan menerimanya apa adanya tetapi, bagaimanapun, sesungguhnya adikmu itu, Ye U Lian, sudah menjadi istriku. Tetapi, lohu tidaklah dapat bersikap serakah untuk berlaku seperti itu, karena Ye U Lian sendiri bisa melakukan dan menetapkan pilihannya. Karena itu, lohu harap engkau cukup bijaksana memutuskan dan menjelaskannya secara perlahan. Setelah ini, lohu sendiri memiliki sejumlah tanggung jawab yang mengharuskan berpisah dengan kalian berdua. Baik locian poe, tetapi atas semua itu, terima kasih karena telah berkenan untuk mengembalikan nyawa adikku Ye U Lian meskipun dengan Carrie yang kutau teramat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sudahlah, semua sudah terjadi, meski benar untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi lohu sendiri pun tidak mungkin menghindar dari keadaan dan konsekuensi selanjutnya. Tetapi, biarlah nona Ye U Lian yang memutuskannya, Ko Aiji berkata dengan mencoba bersikap bijak dan terbuka. Dua jam kembali berlalu, dan Ye U Lian sudah menyelesaikan samadinya, bahkan Ko Aiji sudah menjelaskan keadaan tubuhnya saat itu. Tetapi, Ko Aiji tidaklah menjelaskan pengobatan anehnya atas Ye U Lian, meskipun Ye U Lian samar-samar sudah bisa menangkap dan mengerti bagaimana proses itu berlangsung. Tetapi, begitu mengetahui bahwa Tian Liong Ko Aiji yang ternyata melakukannya, diam-diam dia justru merasa bahagia karena sedikit banyak dia bisa menerka bahwa dibalik dandanan Tian Liong Ko Aiji pasti adalah seorang pemuda. Soal gagah, tampan atau tidak, adalah persoalan yang kesekian buat dirinya. Tetapi terlepas dari Aiji perkosa seorang pemuda comberan seperti Chiai Tongpa adalah anugerah luar biasa yang patut disyukuri. Apalagi ketika Ye U Lian mengetahui bahwa kekuatan Iwakangnya secara luar biasa telah maju sangat jauh. Bahkan dia kini dapat mengimbangi kekuatan kakaknya, atau malah masih sedikit tipis mengatasi kakaknya Ye Ukong itu. Beberapa kali dia mencobanya, ternyata kini dia tidak lagi merasa terdesak dengan cecaran kakaknya Ye Ukong. Dan karena itu, dia meminta kemudian kakaknya guna menurunkan ilmu-ilmu rahasia perguruan mereka yang lainnya. Menjadi semakin bergembira, karena kemudian Ko Aijiap secara sengaja menuntun, melatih, menyempurnakan dan membuka kemungkinan mereka menciptakan jurus-jurus baru dari latihan mereka. Ye Ukong sendiri menjadi semakin tunduk dan kagum serta hormat dengan Tian Liong Ko Aijiap. Apalagi karena menemukan kenyataan, betapa berdua adiknya, mereka seperti bertemu seorang yang bahkan lebih lihai dari suhu mereka sendiri. Tian Liong Ko Aijiap dengan teliti dan tekun terus membantu keduanya untuk memeriksa ilmu-ilmu perguruan mereka, kemudian malahan juga menyempurnakan dan mengurangi kelemahan mereka. Malam hari baru kemudian mereka beristirahat. Untungnya, mereka semua tidak perlu merasa takut dan khawatir dengan ketersediaan makanan, karena Ko Aijiap dapat segera meminta bantuan kawan-kawan monyetnya. Bahkan secara khusus dia beroleh hadiah beberapa buah yang sangat membantu kondisi tubuh mereka dibawa oleh kawan-kawan monyet itu. Maka pada akhirnya, malam itu dapatlah mereka lalui dengan istirahat yang baik dan proses pemulihan tubuh dan kondisi Ye Uliam pun berjalan sempurna. Hanya, Ko Aijiap ketika melakukan sama di pada malam harinya menemukan kenyataan betapa kekuatan hawa murninya mengalami sedikit gangguan, atau tepatnya mengalami sedikit kesulitan untuk maju. Bahkan, ketika berkali-kali melakukan pemeriksaan, dia merasa kekuatan hawa murninya sedikit berkurang. Tetapi, hal itu tidak terlampau dipikirkannya. Mungkin karena berusaha untuk menyembuhkan Ye Uliam dan bekerja keras menawarkan pengaruh racun dalam tubuhnya. Pikir Ko Aiji. Mereka pun beristirahat memulihkan kondisi tubuh masing-masing, bahkan dapatlah disegarkan dengan buah-buahan segar yang disiapkan oleh kawan-kawan monyet dari Ko Aiji. Tetapi keesokan harinya, Kalian semua keluarlah, Lohu menunggu di luar, sebuah suara yang amat bening masuk ke dalam gua dan bergema hingga memasuki ruang telinga dan ruang batin Ko Aiji. Suara itu bukan menghantam dan memukul mereka, tetapi sangat terang dan bening melalui saluran udara dan masuk di telinga mereka. Jika Ye U Kong dan Ye U Lian merasa tenang saja karena mereka merasa memang sudah meningkat kemampuan ilmu mereka, adalah Ko Aiji yang tersentak kaget. Malahan teramat kaget menyadari sesuatu yang luar biasa. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan luar biasa, tokoh sekelas Mohwe Ehud saja atau mungkin malah melebihi, yang bakalan mampu melakukannya seperti itu. Apakah anak muda bejat itu datang dengan memanggil suhunya desisnya dalam hati dan kemudian dia pun bergegas menyiapkan diri. Dan tak lama kemudian Ko Aiji sudah berjalan keluar dari dalam gua. Dengan diikuti oleh Ye U Kong dan juga Ye U Lian. Tetapi, Ko Aiji terkejut karena bukannya menemukan Chie Tong Pek dengan suhunya Mohwe Ehud, tetapi justru bertemu dengan seorang yang meski sama tuanya, tetapi jelas bukanlah Mohwe Ehud. Berbeda dengan Mohwe Ehud yang meski licik tetapi berdandan sedikit mirip pengikut Buddha, maka tokoh yang sudah tua ini berdandan rada urakan dan terkesan seperti seorang pengemis. Dan yang jelas, tidak dikenal oleh Ko Aiji, setidaknya belum pernah melihatnya. Selamat bertemu Lociampuwe, Acah, ach maaf, kukira tadinya Mohwe Ehud Lociampuwe yang datang berkunjung. Dan, maafkan Lohu karena sempat memberi hajaran kepada anak muda Bejat yang datang bersama Lociampuwe, dia nyaris saja memperkosa adik sahabatku ini, syukur masih dapat kami sembuhkan, berkata Ko Aiji dalam nada santai meski agak kaget karena di luar dugaannya justru bukan Mohwe Ehud yang datang. Entah siapa? HMMM, semuda itu tapi berani memberi hajaran kepada muridku, hahaha, dunia sungguh-sungguh ajaib membentuk anak muda seperti engkau menjadi tokoh tak bermata. Anak muda, bahkan gurumu sendiri jika masih hidup dan mengenalku. Belum tentu akan berani berhadapan sedemikian lancang. Denganku, siapa engkau memangnya bertanya si orang tua? Yang anehnya, bahkan Ko Aiji sendiri seperti tidak melihat orang tua itu membuka mulutnya. Tetapi suaranya bening dan bernada tinggi menggeletar masuk ke telinga mereka. Untung tiada maksud untuk menyerang mereka, kelihatannya seperti hanya ingin menggertak dan menakuti mereka bertiga. Tetapi, jelas Ko Aiji tidak takut. Lohu bernama Tian Liong Ko Aijiap, maafkan, mengenai suhuku, dia orang tua sudah lama tidak ingin namanya di bawah-bawah ke dalam perbuatan muridnya itu. Karena perbuatanku adalah tanggung jawabku, dan sudah pasti tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran beliau. ECH, apa engkau kira dapat menyembunyikan siapa suhumu dari mataku dan juga pengamatanku? Hahaha, sungguh lucu, si orang tua kembali tertawa, tapi Yew Kong dan Yew Lian sama sekali tidak melihat mulutnya bergerak pada saat bicara, dan bahkan Ko Aiji sekalipun tak melihat gerakan mulutnya. Tapi, Ko Aiji tentu paham, tokoh tua itu sudah mampu mengolah suara dari dalam dengan dorongan Iwokang tingkat tinggi atau yang bahkan sudah mencapai tingkat sempurna. Maka semakin kagetlah dia. Tokoh ini jelas bukan pendekta Buddha, jika bukan. Dengan ilmu apa dia melakukannya? Apakah? Tidak berani, tidak berani Lo Chiam Pue, tapi mohon tanya, apa gerangan nama Lo Chiam Pue yang mulia bertanya Ko Aiji? Meski tidak menunjukkan rasa takut, tapi takut menyalahi kaum tua, maka dia menjaga pola lakunya. Tapi, jawaban serta respons kaget itu sungguh membuatnya sebal. Hahaha, apakah engkau mulai takut anak muda tenang? Sajalah, lohu tidak bakalan mempermalukan anak muda sepertimu dengan tanpa memberi engkau kesempatan membela diri. Hanya saja, karena engkau sudah lancang dan berani menghina muridku, maka cukup dengan menerima sekali gaplokan darinya, maka urusan di antara kita, urusanmu dengan muridku ku nyatakan selesai. Selain itu, ingin ku lihat dengan care bagaimana engkau memukul muridku tadinya, jangan-jangan manusia yang usilan itu sudah menurunkan ilmunya ke anak muda sepertimu dengan care sembarangan dan serampangan. HMMM, engkau terlampau memandang enteng orang lociam poe, anak muda itu dengan terpaksa ku beri hadiah satu pukulan karena tindakannya yang memuakan. Menghina seorang gadis muda, hendak memperkosa, dan beberapa waktu lalu juga membokongku ketika bertarung dengan toa suhengnya. Sungguh amat memalukan dan memuakan. Tetapi jika memang lociam poe tetap mendesaku yang muda untuk menerima gaplokannya, maka ku peringatkan agar berhati-hati jangan sampai dia sekali lagi menerima ganjarannya yang menurutku masih belum cukup tegas jawaban koaiji dan jelas dia tidak takut. Hahahaha, lumayan, sungguh lumayan. Punya keberanian, punya prinsip. Baik anak muda, lohu tidak akan memaksamu menerima gaplokannya secara cuma-cuma, engkau boleh menerima gaplokan dari lohu saja, karena lohu lihat, muridku ini belum akan sanggup menghadapimu satu lawan satu. Tapi, jika engkau sanggup menerima serangan lohu sampai 15 jurus, maka anggap saja gaplokanmu sudah lunas yang kau tebus, tapi jika tidak, maka selain gaplokan lohu, engkau masih akan menerima rentenya sekaligus dari muridku itu, bagaimana anak muda, adil bukan dengan seenaknya si kakek aneh itu menetapkan aturan yang tentu saja membuat koaiji menjadi gondok dan sifat keras kepalanya muncul tiba-tiba. Karena itu, dia segera berkata dengan sama usilnya. Dan seandainya 15 jurus tersebut ternyata si outa yang menang dan terhindar dari gaplokan locian poe, terus apa yang akan menjadi hadiah buatku tanya koaiji nekat dan dengan suara penuh percaya diri. Perkataannya membuat si kakek aneh melengat, tetapi kemudian tertawa dan berkata, Hahaha, engkau membuatku kagum anak muda. Pertanyaanmu sangatlah tepat. Apa yang engkau inginkan dariku jika memang engkau terhindar dari gaplokan itu selama 15 jurus serangan ku tanya si kakek tua itu dengan gaya selebor dan seenaknya seakan sudah pasti koaiji bakalan jatuh di tangannya. Bukan hal yang amat luar biasa sebenarnya locian poe, si outa hanya sekedar ingin tahu dan ingin mendengarkan secara langsung dari locian poe keterangan mengenai siapa gerangan locian poe ini, rasanya cukup adil bukan jawab. Koaiji dengan berani. Hahaha baiklah anak muda yang menarik, jika belum ada muridku ini, tentu saja engkau adalah calon yang sangat menarik hati. Tetapi, jangan harap engkau dapat bertahan dalam 15 jurus gaplokanku, engkau sudah siap bertanya si kakek aneh setelah merasa cukup bicara panjang lebar. Sejak dari tadipun si outa sudah siap, silahkan locian poe. Jawab koaiji yang memang sudah awas sejak pertemuan. Mereka. Apalagi karena koaiji amat paham bahwa tokoh tua di hadapannya ini mestinya memiliki latar belakang yang hebat dan tidak tercerminkan dari gaya dan kera, tampilannya yang asal-asalan, awut-awutan dan bahkan mendekati gaya seorang pengemis. Diam-diam koaiji justru menjadi tegang sendiri dan ini merugikannya. Awas anak muda, sambil berkata demikian, tanpa melangkah kakek aneh itu menuding ke arah koaiji. Dan koaiji bukannya bodoh, karena dengan segera dapatlah dia merasakan betapa hawa mujijat sedang menyerangnya. Tetapi, yang sangat aneh dirasakan oleh koaiji adalah, serangan kakek aneh itu sepertinya memiliki demikian banyak kemiripan dengan ilmu khasnya, yakni ilmu ciliong ciuhoat, ilmu mengekang naga. Sudah tentu dia dapat menyelami dan paham dengan arah, gerakan memutar dan sasaran serta akibat jika terkena totokan maut seperti itu. Karena itu, koaiji menyiapkan dirinya dengan menggetarkan hawapu tepwe absian sinkang di lengan dan kemudian bergerak dengan ilmu langkah tian liong petian. Dalam waktu singkat, tiga jurus berlalu dengan juga menghasilkan kekagetan tak terlukiskan pada wajah masing-masing, koaiji juga si kakek aneh. Keterkuwajutan juga sangat jelas membayang dari sinar wajah si kakek aneh begitu melihat gaya gerakan dan langkah kaki koaiji. Apa pasal? Koaiji kaget dengan dua hal, pertama kepandayan lawan yang terlalu mirip dengan ilmu yang juga dimilikinya yakni ilmu ciliong ciuhoat, ilmu lengan mengekang naga. Dalam banyak hal, nyaris 90% mirip dan karena itu koaiji bisa mengantisipasi dan mengetahui bagaimana menangkalnya dan bagaimana untuk menghindarinya. Tetapi, setelah melalui atau menghindar sebanyak dua jurus, koaiji memutuskan untuk mencoba kekuatan tenaga lawannya yang mengejarnya untuk menotok pangkal lengan kirinya. Dengan iwakang warisan Butehoesyo dia pun mengebas dalam kekuatan sampai lima bajian. Tetapi hasilnya benar-benar membuat koaiji kaget bukan main. Bukan hanya kuat-kuar biasa, tetapi kekuatan sinkang lawan sungguh berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya, sama liat, sama ulet dan mampu membuat tenaga tangkisannya tergelincir. Berbeda dengan kekuatannya dalam menggiring tenaga lawan, sekali ini, kekuatan tenaganya seperti terpeleset bagaikan berjalan di atas jalan penuh minyak dan kakinya terpeleset saking licinnya. Dan pengaruh kekuatan iwakangnya hilang begitu saja. Sementara di pihak yang lain, si kakek aneh juga terkejut setengah mati ketika pada tiga jurus awal dia menyaksikan perlawanan yang tidak jauh dari tingkat kemampuan dia sendiri. Tetapi bukan hal itu yang mengejutkannya, dia sudah tahu bahwa anak muda yang mengenakan rias wajah yang sangat halus dan nyaris mirip aslinya, adalah tokoh muda yang jelas amat berisi. Yang tidak dia sangka adalah, tingginya kemampuan lawan muda itu sangat jauh dari perkiraannya, dan hal yang kedua yang juga mengagetkan dan malah inilah yang menyentaknya, adalah gerakan kaki lawan yang terlampau mirip dan nyaris. Semuanya sama dengan ilmu khas mereka yang disebut dengan ilmu lemhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan. Ilmu itu oleh Ko Aiji dinamakan ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, naga sakti berubah delapan kali. Betapa si kakek aneh tidak kaget? HMMM, sungguh-sungguh berisi, dengusi kakek aneh menjadi terkejut dan kini berubah dengan seketika menjadi sangat serius. Hal ini jelas terbayang dari seri wajahnya serta juga sinar metu yang berubah amat aneh. Antara merasa senang, gembira, penasaran dan seperti menemukan sesuatu yang amat jarang dia temui dalam perjalanannya sebelum hari ini. Tetapi, artinya bagi Ko Aiji adalah bahaya, karena si kakek sudah pasti akan segera meningkatkan serangannya dan menjadi lebih serius dalam menyerang. Dalam tiga jurus selanjutnya, kembali si kakek menyerang dengan cepat dan kuat bukan main, sampai-sampai Ko Aiji harus berjibaku dengan menyandarkan diri menggunakan beberapa jurus ciptaannya dari Kitab Rahasia Gerakan Manusia. Jurus-jurus itu adalah khusus jurus pertahanan karena totokan-totokan lawan amat berbahaya dan menyasar bagian-bagian yang sangat membahayakan. Tetapi pada jurus ketiga, tiba-tiba dia pun balas menyerang dengan ilmu Ciliong Ciu Hoat, ilmu mengekang naga, dan menggunakan dua jurus sekaligus yakni jurus Hoat In Kian Guat, menghalaukan awan melihat buan, dan juga disusul dengan jurus Hun Cheng Tan, membuyarkan abu menjernihkan suasana. Kedua jurus tersebut juga didorong oleh kekuatan luar biasa dari Iwakang Pou Tei EPWE Absian Sinkang hingga tujuh bagian, hingga dapatlah dibayangkan betapa kuatnya serangan Ko Aiji pada saat itu. Secara berturut Ko Aiji menyasar jalan darah Tian Qing Hiat di siku lengan lawan dan sekaligus menyasar menotok ke arah Ki Bun Hiatnya. Disusul dengan bergerak secara gesit menggeser kaki kanan bersilang dengan kaki kiri dan menyerang jalan darah Tian Qing Hiat di dada si kakek. Tetapi dalam kagetnya, baik Ko Aiji maupun si kakek aneh bergerak dalam ilmu dan sesekali jurus yang mereka sangat kuasai. Karena kakek aneh itu bergerak. Dengan ilmu muji jatian liong petian dan juga menggunakan jurus penghang tiang ho, membekukan arus sungai yang deras. Sudah semakin jelas bahwa keduanya saling mengenal dan mengetahui ilmu dan jurus yang mereka gunakan saling serang dan saling bertahan itu. Dalam waktu singkat mereka sudah menghabiskan hampir 10 jurus, tetapi sama sekali tidak jelas siapa yang akan mampu memenangkan pertarungan. Si kakek aneh segera sadar bahwa janji 15 jurusnya berada dalam ancaman, karena tiba-tiba sadar, jangankan 15 jurus, 100 jurus pun belum tentu dia mampu menggaplok Ko Aiji. Tetapi, Ko Aiji harus mengakui bahwa lawannya memang hebat, terutama amatlah terasa pada bagian iwa akang. Iwa akang lawan terasa lebih matang, lebih mengalir dan berbeda dengannya, lawan lebih mengalir, lebih matang dan menggunakannya pada saat-saat yang amat tepat. Kondisi ini hanya dimungkinkan melalui proses yang panjang, pengalaman yang banyak dan kegigihan dalam berlatih, berlatih dan dalam prakteknya bertarung dengan banyak orang. Pada sisi ini, kematangan si kakek memang tidak aneh dan Ko Aiji terpaksa memang harus mengakuinya. Tetapi untungnya, Ko Aiji sendiri juga memiliki keistimewaannya sendiri dalam kombinasi ilmunya yang beragam dengan kematangan penguasaannya dalam ilmu-ilmu Buddha. Apalagi karena ilmu-ilmu tersebut justru diwarisinya dari kedua orang suhunya yang merupakan pentolan utama ilmu Buddha pada zaman itu. HMMMM, pandai menggunakan ilmu lemhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan, ilmu capcitem kanciu, ilmu sentilan sepuluh jari, dan pandai pula ilmu banhweie yongsud, ilmu merias wajah. Tetapi menggunakan iwakang dari ilmu pou te e pwe e apsian sintang, engkau sungguh mengemaskan anak muda. Siapa yang jadi suhomu sudah dapat kutebak sebagiannya, tetapi harus dapat kubuka seluruhnya dan kucari tahu. Yang pasti tingkat iwakang yang bisa setinggi ini, mestinya engkau warisi dari butehwesio, si budah sialan itu. Tapi entah siapa yang mewarisi ilmu-ilmu mujijat lainnya awas anak muda. Kembali si kakek aneh menyerbu datang bahkan sekali ini dengan kekuatan yang meningkat hingga membuat ko aiji sampai sesak nafas. Apa boleh buat, iwakang sejenis itu harus dilawan dengan kekuatan utamanya, karena itu dia pun mau tidak mau mengerahkan gabungan toap pan yuhian sinkang dengan pou te e pwe e apsian sinkang. Tingkat penguasaannya untuk gabungan kedua iwakang ini sudah dapat diandalkan, karena dalam iwakang perguruannya dia sudah mencapai tahap kebal racun dan pukulan, dan sudah mampu menggiring, mendorong sekaligus juga membalikan tenaga pukulan lawan. Tetapi meski demikian, ko aiji sendiri merasa bahwa lawannya tidaklah berada di sebelah bawah kemampuannya pada saat itu. Lawannya ini adalah lawan terhebat yang pernah dia hadapi sepanjang dia mengembara atau sejak dia turun dari pertapaan suhunya. Lawan terakhir